Cuplikan episode sebelumnya, Lord Suyi telah diberi jabatan untuk mengelola klinik milik keluarga Wen Pada awalnya diragukan, tapi setelah meriksa satu pasien aja dengan ilmu medisnya Suyi Mendapatkan kepercayaan dari manajer klik sebelumnya Setelah itu dia tinggal di halaman belakang klinik tersebut Yang ternyata berbau mistis atau bisa dibilang angker Karena udah lama gak ada satu orang pun yang berani tinggal di halaman tersebut Halo good people, gimana kabarnya Kumaha Damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Dongwa Supreme Sword Guard Masih bercerita tentang Suyi seorang pecundang di keluarga bangsawan Su Tapi ternyata dia adalah reinkarnasi master pedang terhebat di masa lalu Yang sangat berambisi balas dendam pada para pengkhianat Oke tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja berrekap alur ceritanya Melanjutkan episode sebelumnya Huang Qianjun ketakutan karena halaman tersebut berbau suasana angker Tapi dia enggan untuk mengakuinya Lord Suyi yang paham pun meminta Qianjun untuk segera pulang ke rumahnya Masih belum mengakui Qianjun gak takut sama sekali dengan suasana angker di sana Dia beralasan latihan yang selama ini dia lakukan gak bisa digunakan untuk hal semacam mengusir hal-hal gaib Tapi Qianjun masih ingin membantu Suyi Ini semua karena misi dari ayahnya Jika klinik pengobatan Tongfang ini gak terlalu buruk bagi Qianjun Dia sangat diizinkan untuk datang kapanpun yang dia mau oleh Lord Suyi Jika memang Qianjun sangat ingin membantu Suyi memintanya untuk mencarikan informasi siapa penempa pedang panjang terbaik di kota Guangling Tapi itu semua sangat mudah bagi tuan muda Huang Qianjun Karena seluruh industri penempa senjata di seluruh kota Guangling milik keluarga Huang Jadi Suyi bisa menyerahkan ini semua pada Huang Qianjun Melihat sumur yang disegel Suyi merasa ada orang yang menyimpan sesuatu di dalamnya Ini benar-benar berbeda dengan masa lalu sebenarnya Binatang macam apa yang berani melawan Lord Suyi Renkarnasi Master Penang Terkuat di masa lalu Di malam harinya terlihat Wen Shaobai menemui ayahnya tetua kedua Dia melaporkan Suyi yang dipercaya untuk mengelola klinik Tongfang milik keluarga Wen saat ini Dia bahkan berani mengusir karyawan sebelumnya Tapi tetua kedua merespon dengan biasa saja Karena Suyi mulai hari ini tinggang di halaman belakang klinik pengobatan Jinghuang Jadi kenapa harus diributkan masalah sepele seperti ini Ucapnya Tetua kedua menceritakan dulu ada tragedi di halaman belakang Dia membayar banyak seorang pendeta pengembara untuk menyegel hantu di dalam sumur Kemudian pendeta Wu bilang selama tidak ada yang tinggal di sana Hantu tersebut tidak akan mau keluar Wen Shaobai meyakini jika Suyi tinggal di halaman tersebut Pasti akan mati karena hantu-hantu di sana Terlihat Suyi duduk santai di halaman belakang sambil menganyap tongkat dari bambu Karena bambu sangat ampu untuk melawan hal-hal gaib Contohnya ilmu kebal yang hanya bisa dilukai oleh bambu Tapi tiba-tiba hantu penghuni pohon tersebut muncul dan bertarung melawan Suyi Baru beberapa kali serangan hantu tersebut sudah tidak tahan lagi Dia kembali menyerang Tapi Suyi merasa heran walaupun bambu bisa menahan hal-hal gaib Tapi hantu yang ternoda darah manusia mengapa begitu lemah Ternyata hantu yang dilawan Suyi Hanyalah roh tingkat rendah yang biasa kenal dengan kuntil anak merah Suyi mau bertanya jika berani berbohong Dia gak akan mengampuni hantu tersebut Hantu ini telah tinggal di pohon tersebut selama bertahun-tahun lamanya Suyi melihat jiwa hantu ini begitu murni Sumurnya juga gak ternoda aura jahat Roh ini gak berani membunuh siapapun manusia Itu sebabnya dia menjadi roh tingkat rendah dan begitu murni Tapi tiba-tiba ada sebuah parasit mayat hantu mencoba untuk menyerang Lord Suyi Parasit mayat hantu tersebut dibunuh dengan sangat mudah oleh Lord Suyi Sepertinya aura jahat di halaman ini berasal dari parasit tersebut Suyi penasaran bertanya siapa yang memurnikan parasit mayat hantu ini dan mengendalikannya Tapi tiba-tiba ratusan parasit mayat hantu yang disegel di dalam sumur Muncul karena kehadiran Suyi di sana Dengan anyaman bambu sakti dan sedikit kekuatan spiritualnya Semua parasit hantu yang menyerang Musnah Setelah mengalahkan seluruh parasit di sana Suyi pun duduk santai kembali Dengan adanya ratusan parasit mayat hantu Kecuali seorang kultifasi tingkat tinggi Orang lain gak akan bisa selamat atau mengendalikan mereka semua Suyi memberikan satu kesempatan lagi pada hantu wanita Sebutkan nama dan ceritakan masa lalunya Tapi ternyata dia hanya mengetahui namanya aja Yaitu Ching Wei Ching Wei gak ingat apapun lagi Karena kesadarannya berada di tangan pendeta Wu Ruokyu Dia juga yang memenjarakan Ching Wei di tempat ini Suyi bingung untuk apa menyimpan hantu gak berguna di tempat ini Jadi selama Ching Wei mau mendengarkan pendeta Wu Suatu hari nanti dia akan dilepaskan Tugasnya hanyalah satu Menakuti orang-orang yang datang ke tempat tersebut Dan setelah itu parasit mayat hantu akan keluar Dan memakan darah orang itu hidup-hidup Suyi bingung mengapa harus menakut-nakuti orang untuk melakukan hal ini Mungkin ini hanyalah alasan bodoh untuk membodohi hantu ini Apa Wu Ruokyu gak khawatir Jika gak ada orang yang datang ke tempat ini Parasit mayat hantunya akan mati kelaparan Yang ternyata setiap tiga hari sekali pendeta Wu datang Membawa orang-orang hidup untuk memberi makan parasit mayat hantu Suyi akhirnya mengerti semuanya Pendeta Wu menginginkan tempat ini sepi Supaya tindakannya gak diketahui siapapun Terakhir kali datang pendeta Wu Yaitu kemarin rusak Itu berarti dia akan datang lagi malam ini Suyi penasaran sebenarnya Basis kultifasi apa yang dimiliki pendeta Wu Ternyata dia berada di ranah Pemurniki tingkat akupuntur Jika memang ranahnya hanya pemurniki Gak akan terlalu sulit bagi Suyi saat ini Di seluruh kota Guangling Hanya Fusan, Ni Beihu Dan beberapa sosok senior Yang berada di level ini Saat ini Suyi berada di ranah Pergeseran darah tingkat kedua Kultifasinya di tingkat pemurnian Tahap kesempurnaan Jika mengerahkan seluruh kekuatannya Suyi masih sanggup melawan Musuh di ranah pemurniki Tapi pendeta Wu adalah Kultifator jahat Teknik rahasia hantu Yang dimiliknya sangat banyak Dan gak bisa diremehkan Tapi tiba-tiba Suyi seakan Mendapatkan kartu as yang baru Ketika pedang sembilan penjara Mulai bereaksi Walaupun belum sepenuhnya Bisa digunakan kekuatannya Oke jadi segini dulu aja Untuk pembahasan video kita kali ini Sampai jumpa Di video-video saya Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa